Siap, selamat malam Abang Kamarudin Selamat malam kawan-kawan Apa kabar malam ini? Baik Bang Kita pengen Membahas tentang Kasus Helen Lim Dan suami salah satu artis Papa Natas ya Suami dari Sandra Dewi ini Terjerat atau terlibat dalam kasus tim Abang yang sudah ditahan oleh pihak kejaksaan Nah gimana tanggapan Abang Sebagai pakar hukum melihat fenomena ini Korupsi ya Kalau saya melihat ini Inilah saatnya bagi kita Belajar hidup sederhana Tidak perlu Memakai pakaian yang mewah-mewah Atau hidup Indonesia Cukup biasa aja seperti ini Kayak baju saya ini produksi Horasporium gitu ya Korupsi lokal ya Rapi gitu Harganya murah Tapi bisa Meyakinkan dengan baik kepada Para pemirsa dan Pendengar setiawan yang Kehormati ya Jadi tidak perlu Kita hidup mewah Apalagi misalnya Untuk memperbaiki diri Untuk memperbaiki diri harus Memakai uang yang Lebih Jadi misalnya Ada juga orang Hidup mewah Sehingga menghalalkan segala cara Saya kalau hidup mewah Komplek ini bisa saya beli Tahun 2011 Tahun 2011 saja misalnya Saya ditawari Cukup untuk membeli Komplek ini Tapi saya tidak mau Karena saya masih bisa kerja Dibikin juga tahun-tahun yang berikutnya 27 30 Juga ditawari juga Nah oleh karena itu Korupsi seperti ini Yaitu Melanggar pasal 2 Pasal 3 Dan pasal 18 Bisa kita hindari Asalkan kita mau hidup Serhana Gitu Bang biasanya kan korupsi Di Indonesia ini kan Ya Pencucian uang Nah ini kasus timah bang ya Apakah memang Ada peluang gak sih bang Dalam dunia Seperti ini bang Untuk melakukan tindak korupsi bang Sebenarnya Korupsi yang paling banyak itu Di bidang tambang Atau Aneka tambang lah ya Salah satu Unsur tambang itu kan adalah Timah Atau aneka Aneka tambang itu adalah timah Jadi Disinilah orang ini Bermain Mulai daripada Proses pengadaan Proses recruitment Proses Surveillance gitu ya Sampai dengan Pembuatan kontrak Jadi segala sesuatu Dimainkan Itu sebabnya Orang Belanda dulu Menjajah Indonesia Itu sudah ada Pabrik timah Pabrik timah itu Peninggalan Belanda Tetapi apabila Kita kaji sampai sekarang Sudah semikian rupa Peninggalan Belanda itu bagus Dan sudah merdeka Kita jujur 8 tahun Harusnya kan Pabrik timah itu Makin bagus Mas dong kan Tapi ini kok enggak Ada bagusnya Kenapa bisa Saya tahu itu Karena saya Kurang lebih 5 atau 6 tahun lalu Wasrik Wasrik itu Kalau Jenderal bintang 3 Dari Mabespor itu Berkunjung ke sana Jadi kami datang ke situ Dengan salah satu Jenderal dari Kelahiran apa namanya Dari Jawa Tengah sana Kami pergi ke situ Bukan disiapkan Mobil-mobil mewah Tapi datang teman saya Jenderal ini Bintang 3 Langsung naik ke Mobil umum Yang tidak pakai AC Saya juga naik ke Mobil umum itu Kalau perasaan sih Kenapa sih Nggak naik mobil mewah Ini aja kan Kok tak Kan sudah disiapkan Oleh Perusahaannya Kan gitu Tapi karena Si komandan ini Naik ke Mobil 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 Apa namanya itu Mobil umum Belum saya sebut Tapi walaupun Mobil polisi Akhirnya Orang-orang itu Berturunan Ikut ke mobil Polisi yang umum itu Sehingga Orang Mobil yang khusus itu Hanya dihuni Sama supirnya Ikut Melaju ke depan Tapi hanya Dikuti oleh supirnya Jadi Inilah satu contoh Teman saya itu Begitu bagus Dan itulah satu contoh General yang Dijamannya adalah Penerima apa namanya itu Yang terbaik itu loh Yang katanya gitu Manti Maka salah satu sumber pendapatan negara Mungkin bang ya Bisa dikatakan seperti itu ya Betul Jadi sebenarnya Indonesia ini harusnya makmur Harusnya berkelimpahan Tetapi karena Dikorupsi Oleh orang-orang ini Sehingga Indonesia ini Hurkutang Terus Katakanlah misalnya Dari PT Timah ya Timah itu Mulai dari laut Sampai ke Apa namanya itu Pantai-pantai Sampai ke Pugunungan itu Pasirnya itu Semua mengandung Timah Disitu ada Timah Ada juga Apa namanya itu Yang Biji Batu yang Yang apa namanya itu Bisi yang ringan itu loh Yang pembuatan kapal itu Nah Kemudian ada lagi namanya Yang seperti Cincin kalau Berkilau-kilauan Dari situ Bisa ya Kemudian pasirnya juga Jadi kalau kita menambang Timah itu Tidak ada yang terbuang Pertama Timah Kedua adalah Batu hitam itu Atau warna hitam itu Atau besi Besi warna hitam Kemudian itu Apa namanya Yang Yang dikirimin ke Cina itu Belewat Apa namanya Lewat Perusahaan teman saya itu Dari Kelimantan Kelimantan Tengah Dari Bangka dikirim Kelimantan Tengah Kemudian yang Keterakhir itu Pasirnya Jadi tidak ada ruginya Karena semua berguna Tetapi pertanyaannya Kenapa sih Tidak maju Pulau Bangka Dan Indonesia ini Demikian juga Perusahaan-perusahaan lainnya Aneka tambang lain Juga tidak menghasilkan Hal yang berarti Buat pembangunan Indonesia ini Berarti apa yang dilakukan Orang ini Bisa dikatakan Merugikan negara juga Tidak jelas Merugian negara Karena katanya kan Saya baca di Kelimantan itu 271 Triliun Kalau 271 Triliun itu kan Sudah luar biasa Kerugiannya itu Dari sekedar Yang diketahui Oleh jaksa agung aja Dari Timah ya Belum yang tidak Ketahuankan begitu Dari Daerah-daerah lainnya Kan gitu Dengan angka segitu Bang Kira-kira hukuman yang pantas Untuk pelaku Apa sih Bang Kalau hukuman bagi pelaku ini Ya sebenarnya Sebenarnya ya Sudah pantas lah Hukuman mati Menurut saya Kenapa Bang Apa karena memang Dia merugikan negara Ada faktor itu Apa Ada faktor lain Bang Jadi begini Walaupun misalnya Hukuman kita itu Konstitusi Melarang Hukuman mati Tapi setelah Setelah penjaraan Pasal 10 kan Masih Belum dihapus ya Setelah penjaraan Masih mengenal Hukuman mati Pidana penjara Pidana hukuman mati Gitu ya Tambah pidana-pidana lainnya Kan gitu Jadi Kalau dikaitkan dengan Pasal 28 ya Undang-Undang 145 Pasal aman demen Pertawar yang keempat Memang Indonesia sedang Tidak mengenal lagi Hukuman mati Jadi Kalau menurut saya Apapun Alasannya Kalau pelaku-pelaku Yang seperti ini Yang Tidak puas dengan Pendapatan yang sedang Maunya hidup mewah Sudah wajarlah Secara-secara Hukuman mati Supaya cerai yang lain Bang perlu dimiskinkan Juga gak sih Bang melihat Artinya hidupnya Yang sekarang Mewah-mewah Tapi ternyata Dengan uang yang tidak Hasil dengan baik Itu Bang Dengan benar Nah itulah tadi Satu tekan Hukuman mati Atau dimiskinkan Jadi Punya aset 80 miliar Terpilih jadi Angkota DPR RI Wah Dia terpilih jadi Angkota DPR RI Punya aset 80 miliar Saya hanya sudah Bekerja Berpuluh-puluh tahun Karena membelikan Raihanan yang gratis-gratis Juga Kepada masyarakat Ditambah dengan Yang berbayar ya Kok tidak Bisa mengumpulkan Uang seperti itu Gitu loh Kok ini belum bekerja Sudah punya uang Seperti itu Tau-tau Ayahnya mengatakan Itu kan Hibah Pemberian orang Itulah kita tidak pernah Jujur Menyikapi Bangsa dan negara ini Kok bisa Anak orang itu Dikasih hibah Kenapa kita Abang Dikasih hibah Gitu loh Jadi menurut saya Ide itu Bagus juga itu Kalaupun Tidak dihukuman mati Dineskinkan Tapi harus Harta dia Harta suaminya Atau istrinya Harta anak-anaknya Ayah-ibunya Yang tidak bisa Dipertanggungjawabkan Gitu loh Dan kemudian Dia dipekerjakan Di Jadi pekerja sosial Misalnya Membersihkan Taman Membersihkan Apa namanya itu Selokan-selokan Yang apa itu Macam-macam lah itu Yang membersihkan God gitu ya Dan dia diberikan Upah UMR Walaupun dia Narapi dana gitu Bang tapi Dalam undang-undang korupsi Apakah Apa Bisa disitakan Itu harta Si koruptor sendiri Bang Sebenarnya Undang-undang Korupsi kita Cukup bagus Tetapi Pelaksanannya Tidak bagus Karena Bulat balik Ditentang oleh Partai yang Di DPR sana Seperti undang-undang KPK itu kan Bulat balik Dikatakan tidak bagus Sehingga Sekarang kita lihat KPK menjadi Mandul Jadi Dilemahkan Jadi KPK Tidak ada lagi Nyaringnya Kalau kita Lihat akhir-akhir ini Sehingga Jaksalah yang lebih Berperan Harusnya Kalau Dalam hal korupsi Seperti ini Yang berperan itu KPK Dan KPK itu Apa namanya Sifatnya sementara Misalnya 10 tahun 20 tahun 30 tahun gitu loh Tapi Mereka terus Ditentang keberadaan Undang-undangnya Sehingga KPK itu Jadi Mandul Tapi Si Helena Lim Sama Harvey Moes Ini Suaminya Sandra Dewi Itu bisa terancam Hartanya Diambil Apa Semua Atau Seperti apa Bisa aja Hartanya diambil Tetapi kan Begini Bisa saja Harta itu Sudah Di Atas Tambahkan Ayah Ibunya Kakak adiknya Dan sebagainya Tapi Kalau diambil Hartanya Harta kakaknya Harta adiknya Harta orang tuanya Semua yang tidak bisa Dipertanggungjawabkan Diambil Itu baru Bagus Itu menurut saya Bang Dalam kasus korupsi Yang Suami Sandra Dewi Nantinya Ketika diperiksa Bisa ikut Ketikbatan Si Sandra Dewi Istrinya bisa 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 Karena Kalaupun Misalnya Apa namanya itu Istrinya tidak tahu Apakah Harta itu Dia tahu Kan tidak mungkin Datang harta itu Dia tahu Harusnya Dari situ Dia harusnya tahu Jadi dengan Adanya harta bertambah Dia wajib tahu Dari mana Jadi penambahan Harta yang besar-besaran itu Dengan jumlah yang besar Pemakaian yang besar Tidak ada alasan Bagi rumah tangga Atau pasangan Tidak tahu Sehingga Oleh karena itu Wajib diminta Pertanggungjawabannya Hukumnya Ini berbicara Masalah ini Ini kan mungkin Diduga ini Bakal Nantinya akan Dikorupsi terbesar Mungkin di abad ini Total Sekitar 200 271 Artinya Nantinya Perlu ini Gak sih bang Ini pengawalan Bang Karena ini Kasusnya Benar-benar serius Dan Dimana Itu ada Keterlibatan Suami dari Arnis Artinya Kalau abang melihat nih Seharusnya Seperti apa bang Untuk Karena ini Apa nih Korupsinya Gak main-main Perlu penanganan yang serius Yang perlu penanganan yang serius Dari Kejaksaan Kejaksaan Tindak pidana Nah Keserusannya itu Tentu Harus diungkap Seserius-serius mungkin Harus diungkap Sejauh mana Keterlibatan orang ini Dan Bagaimana perannya Masing-masing Kapan dan dimana Perubatan pidana Dilakukan Bang Abang kan Kalau gak salah ya Kabarnya pernah Apa ya Mengendal Kasus Apa ya Timah bang ya Bener gak sih Kalau melihat dunia timah itu Memang peluang untuk Seperti itu Sangat besar bang ya Kebetulan ada Rekan saya Berbisnis Timah ya Di Kalimantan Tapi juga di Bangka Jadi dari Bangka Dikirim ke Kalimantan Saya langsung telpon dia Tadi Bang Abang Dikuti KPK loh Karena saya pikir Tadinya KPK yang nangkapkan Tertau Jaksa Agung ya Enggak bang Kita tidak ikutan itu Katanya gitu Jadi kata teman saya Tidak ikutan Nah maksud saya disini Berbisnis daripada PT Timah itu Biasanya Disubkontrakan Yang sekarang ini Jadi bebas masyarakat Mau berbisnis Timah atau tidak Itu dikasih Subkontrakan Jadi Macam kawan kita itu Juga Berbisnis timah juga Nah ada yang Mengeruk di laut Ada yang Membajak Apa itu Pasir-pasir Tidik pantai Ada juga yang Menggali di Di daratan Nah Persoalannya Karena Di apa namanya itu Di Bangka Dan di Belitung itu Tidak tertata dengan baik Banyak lubang-lubang Yang tidak tertata dengan baik Tidak disempurnakan Dalam arti Jadi Kita pandang dari Dari ulara itu Ya kalau kita dari pesawat itu Banyak kali Lubang-lubang atau Air-air yang Warnanya biru Ada warna hijau Karena Airnya Air mengedap Tidak ada aliran Bekas-bekas tambang Jadi itulah salah satu contoh Keburukan daripada Pemerintah Tidak menormalisasi Tambang-tambang itu Atau tidak menegur Tambang-tambang yang Liar itu Harusnya kan Pemerintah Membuat aturan Bahwa sekian persen Dari Katakanlah 10 persen Penghasilannya itu Harus ditabung ke Negara Sehingga Kalau sudah selesai Dia menambang Maka Dia menormalisasi sendiri Atau mau kami Menormalisasi Tigi gitu loh Atau mau ratakan Atau mau bangun lagi Jadi apa gitu loh Oke berarti bang Kalau dari sudut Sudut pandang hukum nih bang Gimana bagian menanggulangi Dan mencegah bang Untuk Hal-hal seperti ini bang Menurut abang Sebagai pakar hukum ya Untuk menanggulanginya Ya penanggulangi Sebetulnya perlu Kesadaran Kesadaran Daripada masyarakat Khususnya penambang ya Jadi ketika mereka Masuk Dia harus setor Dana ke Rekening pemerintah daerah Kemudian setelah mereka Tambang Sudah berhasil Kemudian Bekas tambangnya itu Harus di Direvisasi Atau normalisasi Atau apapun namanya itu gitu loh Atau dihijaukan kembali gitu loh Mungkin berbicara masalah ini Ini kan Yang disaksikan sama Harfi Muis itu kan Korupsi Tata Niaga bang ya Maksudnya penjelasan Tata Niaga Secara Mungkin Harfi ini seperti apa bang Mungkin Apakah ini berhubungan dengan Izin-izin tertentu bang Yang berhubungan dengan korupsi Tapi lebih ke Tata Niaga ini mungkin bang Jadi kalau Tata Niaga Yang dimaksud disini Luas Apakah itu Mulai dari perencanaan Kemudian Protektusnya gitu Seperti apa gitu ya Kemudian Perdagangannya Gimana gitu ya Apakah Keluar negeri Apa dalam negeri Dan sebagainya Kemudian Pengembangannya Bagaimana gitu loh Kemudian Apakah Perencanaan Fabriknya Atau industri Dan sebagainya Atau Apalah yang Terusaha Terkait dengan usaha Daripada Tambang itu yang diperlukan gitu loh Termasuk berat juga gak sih bang Ancamannya bang Kalau misalnya terlibat Memang benar-benar Terbukti gitu bang Mungkin nantinya Itu kan Bokal Sekarang itu Baru dibuka bang Nantinya Kalau emang ada Perlibatan seperti itu Bisa Memang berat juga bang Untuk Ini Kalau ancamannya itu Contohnya Pasal Pasal 2 Sama pasal 3 Itu ya Ancamannya itu kan Minimal 1 tahun Kalau maksimalnya itu kan Ada juga yang Kalau pasal 3 Minimal Bertahun 4-3 tahun Kalau pasal 2 Minimal 1 tahun Kemudian Maksimalnya itu kan Tergantung hakim Ada juga Kalau korupsi Misalnya Diancam 10 tahun 20 tahun Bahkan ada Ancaman Semuruh hidup Atau ancaman Hukuman mati Kalau dilakukan pada saat Seperti kemarin Misalnya Nah itu Covid ya Atau di korupsi Atau misalnya Menghilangkan Para-para Covid Bisa Bisa juga Diancam Hukuman mati Bang Mungkin boleh jelasin Bang Perbedaan Apa Penangkapan Kalau ini kan Menangkap Kejaksana bang Apa Perbedaan dengan Kalau KPK sendiri Yang menangkap Ini kasus ini Ini kasus luar biasa Kalau KPK yang menangkap Biasanya kan Tidak kenal Apa namanya itu SP3 atau Kalau sudah tersangka ya Tapi kan belakangan ini Undang-undang KPK Sudah dianulir Apa Undang-undang KPK Sudah mengenal SP3 Jadi tidak seperti Undang-undang sebelumnya Jadi Nyatanya Tidak ada lagi Perbedaan Antara KPK Dan Jaksa Agung Dan kemudian Jaksa Agung Juga menangkap Seperti ini Sama aja Dengan tangkapan KPK Malah kalau saya perhatikan Berangkat ini KPK itu Seperti tidak punya arti lagi Artinya sama Kewenangannya Dengan KPK Jaksa Agung Artinya Kewenangan KPK itu Sudah hampir tidak ada Karena sudah dikembosi oleh Partai politik Di DPR sana Jadi Jaksa Agung itu Lebih menonjol dia Karena perannya Sudah sama gitu Kalau selama ini kan Korupsi itu kan Bisa ditangani polisi Bisa ditangani Jaksa Bisa ditangani KPK juga Tapi Apapun Pernanganannya Di polisi dan di Jaksa Itu kontrol di KPK Nah kalau segaranya Lebih Besar Penangkapannya kan Jaksa Agung gitu Prosesnya nanti seperti apa Akan Sama juga Ketika KPK menangani Kasih-kasih korupsi Atau seperti apa bang Kalau Kejaksaan Agung Prosesnya sama aja Biar ada perbedaan Yang berdasar Melalui sidang Terus ditahan di Sama aja Sama Oke terima kasih Bang Kamarudin Selamat malam Setelahir bang Pesan buat Para selebriti Atau toko publik Yang hidupnya mewah-mewah Hidon Ternyata bukan uang Dari uang Halal Dengan uang Ternyata Korupsi Hasil korupsi Money laundry Apa mungkin bang Pesan abang Kalau pesan saya Kepada para Artis selebriti Ternyata Ternyata Dari masyarakat itu Karena kalian Masyarakat Panutan Karena kalian Adalah contoh Bagi masyarakat Hiduplah Biasa saja Tidak perlu Terlalu berlebihan Tidak perlu Mengumpar-gumpar Harta Tapi Dari masyarakat itu Dengan baik Pakailah Pakai yang baik Seperti kita-kita ini Kan Pakai yang baik Tidak usah Memakai Perhiasan Atau Perlebihan Supaya Masyarakat itu Juga Senang Apabila Mereka Punya sesuatu Sehingga Masyarakat umum Juga Bisa dibikin Contoh yang baik Tidak perlu Mengumpar-gumpar Sampai Apa namanya Berlebihan Misalnya Gitu Bersaya Oke Terima kasih Selamat malam Oke Lagi Soal Suaminya Suaminya Tahan Olah Kebiasa